In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi wa aktafa Amma ba'd Ikhwata al-Iman a'azzani Allah wa iyakum jami'an Kembali kita akan mengkaji matan Kitab Teladzat al-usul wa adilatuhah Yang ditulis oleh imam Imam Muhammad ibn Abdul Wahab bin Sulaiman al-Tamimi Rahmahullahu ta'ana Rahmatan wasi'ah Beliau mengatakan I'lam rahimakallah Ketahuilah Semoga Allah merahmatimu Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin Ta'allumu thalathi hadihil masail Wal'amalu bihinna Bahwasannya wajib atas setiap muslim laki-laki maupun wanita Untuk mempelajari tiga perkara Dan mengamalkannya Al-ula Yang pertama adalah Annallaha khalaqana Warazaqana Walam yaturukna hamala Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan kita Memberikan kita rizki Dan Allah Tidak Menelantarkan kita begitu saja Tidak membiarkan kita Begitu saja Tidak melepas kita begitu saja Bal arsala ilayna rasulah Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengutus kepada kita Seorang rasul Siapa yang taat kepada rasul tersebut Maka pasti dia akan masuk surga Siapa yang bermaksiat kepadanya Tidak mematuhinya Mengingkarinya Bahkan menentangnya Maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka Dalil akan pernyataan ini adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Muzammil Ayat yang ke-15 dan 16 Inna arsalna ilaykum rasulan Syahidan alaykum Kama arsalna ila fir'auna rasula Fa'asa fir'aunun rasul Fa'akhadnahu akhdaw wabila Sesungguhnya Kami telah mengutus Kepada kalian seorang rasul Yaitu Muhammad SAW Syahidan alaykum Yang mempersaksikan Amal perbuatan kalian Amal perbuatan kalian Berupa kekufuran dan kemaksiatan Wahai penduduk Makkah Kama arsalna ila fir'auna rasula Kami telah mengutus untuk kalian Seorang rasul Sebagaimana kami telah mengutus Kepada fir'aun seorang rasul Yaitu Musa A.S Fa'asa fir'aunun rasul Fa'akhadnahu akhdaw wabila Lantas fir'aun Menentang Atau ingkar kepada rasul Yang kami utus tersebut Yaitu Musa'ani sanam Maka Kami adab dia Dengan adab yang sangat berat Ayat ini Tegas Mengabarkan kepada kita Bahwasanya Allah telah mengutus Seorang rasul Kepada kita Kemudian Perkara yang kedua Ba'athaniyatu Annalaha La yarda an yushraka Ma'ahu ahadun Fi ibadatih Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak rida Tidak rela Dia diskutukan Dengan sesuatu pun juga Siapapun juga Dalam peribadatan kepadanya Tidak rela Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada hambanya Yang beribadah kepadanya Disamping itu juga Dia mempersembahkan Sebagian ibadah Kepada selain Selainnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala La nabiyun murusalun Kendatipun Mahluk Atau selain Allah Yang diberikan Yang dipersembahkan Kepadanya ibadah itu Seorang nabi Yang diutus Allah tidak rela Sekalipun yang Diibadah di sembah itu Adalah seorang nabi Yang dia utus Sekalipun Yang diibadahi tersebut adalah Malaikatnya yang terdekat Ataupun selain keduanya Dalil akan Hal ini adalah Firman Allah ta'ala Dalam surat Al-Jin Ayat yang ke-18 Wa annal masajida Dilahi Fala tad'u Ma'allahi Ahada Bahwasannya Masjid itu adalah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Maka janganlah Kalian Menyeru Bersama Allah Ta'ala Siapapun juga Janganlah kalian Berdoa Disamping kalian Berdoa kepada Allah Kalian juga berdoa Kepada selain Allah Jangan Al-Thalithatu Perkara yang ketiga Annaman ata'ar rasulah Wawahadallaha La yajuzulahum Walatu man haddallaha Warasulah Bahwasannya Orang yang Ta'at Mematuhi Rasul Dan mentawhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Memerikan ibadah Hanya untuk Allah Tepukah wa ta'ala Tidak boleh bagi dia Untuk berkasih sayang Berloyalitas Kepada orang-orang Yang memusuhi Allah Dan rasulnya Walau kana akraba qaribin Sekalipun Ya Mereka adalah Kerabat Kerabat mereka yang terdekat Tidak boleh Orang-orang yang memusuhi Allah Dan rasulnya Sekalipun dia adalah kerabat Yang terdekat Tidak boleh kita Memberikan loyalitas Dan kecintaan Kepada mereka Dalilnya adalah Firman Allah Dalam surat Al-Mujadalah Ayat yang ke-22 Ayat yang terakhir La tajidhu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir Kalian tidak akan mendapati suatu kaum Yang beriman kepada Allah Dan kepada hari akhir Mereka memberikan rasa cinta Kepada orang-orang yang memusuhi Allah Dan rasulnya Walau kanu aba'ahum Au abna'ahum Au ikhwanahum Au asyiratahum Sekalipun Mereka itu adalah Orang tua mereka Bapak-bapak mereka Sekalipun mereka adalah Anak-anak mereka Sekalipun mereka adalah Saudara-saudara mereka Atau kerabat-kerabat mereka Mereka Orang-orang yang setia Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan tidak memberikan loyalitas Dan kecintaan kepada orang-orang yang Memusuhi Allah dan Rasulnya Mereka lah Orang-orang yang telah Dicatatkan untuk mereka Di dalam hati-hati mereka keimanan Telah ditetapkan Di dalam hati-hati mereka keimanan Dan Allah Menolong mereka Meneguhkan mereka Dengan pertolongan dari sisinya Dan mereka lah Orang-orang yang akan dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah yang akan Beruntung Mereka lah Yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Intinya Dari apa yang dipaparkan Yang ditulis oleh Syekh Beliau ingin menjelaskan kepada kita Tiga hal penting Yang pertama bahwasannya Allah tidak menciptakan kita Sia-sia Ada tujuan Allah menciptakan kita Ada tujuan keberadaan kita Di muka bumi ini Yaitu untuk mewujudkan ibadahnya Kepadanya Dan untuk Mewujudkan hal tersebut Allah menurunkan kitab suci Mengutus Rasul Yang wajib untuk kita taati Karena Apa yang dibawa oleh Rasul tersebut Adalah petunjuk Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Konsekuensinya Kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini Kita harus mengacu kepada Petunjuk Allah dan Rasulnya Kita harus punya tujuan hidup Kita Jangan sampai kita menjadikan kehidupan di dunia ini Hanya Untuk memenuhi kebutuhan syahwat kita semata Ada tujuan yang sangat mulia dan agung Terkait keberadaan kita disini Yaitu Memwujudkan Abudiyah Peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian perkara yang kedua Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Manakala Allah telah menciptakan kita Allah tidak rida Manakala kita Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah Kita harus memurnikan Segenap ibadah kita Hati kita Hidup dan mati kita Hanya Karena Allah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Sebagai bukti keimanan kita Bukti tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita mencintai apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah membenci kesyirikan Allah membenci kegufuran Allah membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kegufuran Bukti kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah Kita pun harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Membenci kesyirikan Membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan Dalam artian kita tidak boleh memberikan rasa cinta kita Kepada apa yang dibenci oleh Allah Siapa yang dibenci oleh Allah Dalam hal ini Kita tidak boleh memberikan kecintaan dan loyalitas kita Kepada kaum musyrikin Yang memusuhi Allah Dan Rasulnya Tiga prinsip ini adalah Prinsip yang agung Yang dikemukakan oleh Sheikh rahimahullah ta'ala Dalam muqaddimahnya Dalam kitab yang Luar biasa salat akan faidah ini Demikian semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton